Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Tokovo Ajar atau Buy Me One Kali ini kita akan bermain-main dengan Mesin Otomatis atau sistem Otomatisasi menggunakan Arduino Seperti apa sih Konsep Tujuan dan cara kerjanya Silahkan simak Sampai habis video kami ini karena Videonya akan cukup lama, yuk mari Jadi ini adalah pesanan dari saudara kita Jauh banget di Kalimantan Timur Terima kasih atas kesabarannya menunggu Untuk ditampilkan videonya Jadi konsepnya itu Kami diberikan video dan diberi keterangan Apa maksud dari Pesan yang diinginkannya Kemudian ini ceritanya Ada satu alat ini Ini berputar, jadi ini berputar Kiri dan kanan Kemudian ini juga berputar Ke arah kiri dan kanan Dilanjutkan dengan Bersamaan itu kita Ada menyalakan ini ya Menyalakan pompa DC motor Ya ini pompa air Kemudian Nanti akan berlangsung Dalam Satu waktu tertentu Dalam hal ini kita set 2 menit Nah setelah ini Siklus ini berputar Maaf Setelah semuanya ini berkerja Nanti akan mati otomatis Selama 2 menit kurang lebih Nah untuk memberitahu Bahwa mesin ini mati Nanti akan ada Buzzer disini Yang akan hidup Nah setelah itu Selesai Maka akan dilanjutkan Siklus-siklus yang lainnya Selama waktu Yang sudah ditetapkan Ya ini 2 menit Ya ini ada 2 mode Kita sudah kembangkan dengan 2 mode Yaitu mode otomatik Dan mode manual Nanti kita akan jelaskan berikutnya Kita akan coba untuk mode Otomatik Jadi pertama Anda Ini ada Power supply utama Untuk board Utama disini Jadi kita ada 2 board ya Board untuk Utama Yang kedua Board untuk Eksekutornya ini Nah pertama kita menyalakan dulu Untuk board Main board nya Main board utama ya Nah setelah ini kita Masukkan Aktif Kemudian Kita langsung Start disini Ya seperti ini Kita klik saja Ya kemudian Kita nyalakan Board Yang kedua Seperti ini Kemudian kita nyalakan timer Ya Nah ini timer nya Sudah kita mulai Ini Akan menyala 2 menit Nah kenapa kita buat Delay Untuk pertama kali Jadi ini Ada bagusnya Untuk next nya Ya untuk next nya itu Katakanlah disini ada Semacam setup Misalnya Kita akan memasukkan Ini ya Misalnya Misalnya Mempersiapkan bahan Misalnya 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 Seperti ini ya Misalnya Seperti ini Atau bisa juga Kedepan Ini ada conveyor masuk Conveyor masuk Dengan waktu sekian Atau 2 menit Dalam hal ini Nah setelah Conveyor masuk Wadah ini Masuk Dan dia Akan menyala Setelah 2 menit Setelah semuanya siap Dia menyala 2 menit Dan akan memulai prosesnya Jadi Delay 2 menit ini Dimungkinkan untuk Kedepan Ada proses-proses Selanjutan Atau ada Otomasi Otomatisasi Lainnya Yang bisa dimasukkan Ke alat ini Begitu Baik kita tunggu saja Waktunya Timer ini kita akan Tetap on kan Walaupun nanti ada Di pause Untuk melihat Siklusnya Nah Kalau ini Ini Pompa ini sebenarnya Ada disini Airnya ini Ada disini Tapi karena ini Cukup besar Jadi kita Istirahatkan dulu Disini Nanti Pompanya kita akan Masukkan ke Wadah Dan Nanti kita Arahkan ke tempat Yang lainnya Tidak kesini Takutnya ini nanti Kemana-mana Baik kita tunggu Sedikit lagi Ya Seperti itu ya Di 2 menit Kurang lah Jadi Nanti Pompa air ini Sudah nyala ya Ini terdengar bunyinya Nanti air ini Masuk kesini Masuk kesini Dan ini berputar Dan aplikasinya itu Misalnya Buat adonan lah Adonan Yang mana ini harus diputar Kemudian disini ada Semacam Saos Atau Kecap Atau apa ya Yang harus Dimasukkan lah Sesuatu yang harus dimasukkan Kesini Kemudian nanti Akan dicampur oleh ini Dan nanti akan mati Nah itu berfungsi untuk Menatapkan Resep ini Supaya standar Begitu Nah itu mungkin Satu contoh Yang kedua Saya pernah lihat juga Di satu pabrik Cet Jadi dia itu berputar Gram cetnya berputar Kemudian ini ada Dialirkan masuk Aditif-aditif Seperti Pewarna Pengencer Dan lain sebagainya Dengan takaran Waktu tertentu Jadi disini ada Beberapa Beberapa Ini ya Beberapa selang Gitu Ya disini dengan Beberapa selang Dan waktu-waktu tertentu Juga bisa Dia akan memasukkan Bahan-bahan aditif itu Ke daerah sini Dan dia akan mati Otomatis Dalam waktu tertentu Jadi Misalnya Tinernya Atau pengencernya Disini akan masuk Selama 5 detik Kemudian ada Pewarna Akan masuk 10 detik Nah Setelah itu selesai semuanya Maka Adonan ini Atau resepi Resepi ini Itu akan Standar Jadi kedepannya Produk ini Itu akan standar terus Jadi tidak perlu ditakar Oleh manusia Begitu ya Nah itu mungkin Manfaat yang kedua Atau mungkin Manfaat yang lain Bisa anda pikirkan juga Nah Secara besar Ini Konsep dari Ya ini Setelah 2 menit Ya ini 4 menit lah ya 3, 5, 8 Ya 4 menit ya Berarti Siklusnya 2 menit 2 menit Dia maka Si Operasinya ini Berhenti Operasinya berhenti Kemudian si buzzer ini Akan menyala Nah untuk itu Operator Atau Orang yang bekerja disini Mungkin akan menghampiri Alat ini Ya Akan menghampiri Alat ini Kemudian Dia akan melakukan Setup lagi Misalnya Misalnya dia akan Membuat yang baru lagi ya Menaruh barang lagi Menaruh barang lagi Selama Setupnya itu Mungkin selama 2 menit ya Selama 2 menit Ini delaynya Nah kemudian dia akan Meneruskan proses berikutnya Begitu Atau Seperti saya bilang tadi Disini ada conveyor Untuk masuk yang keduanya Kesini Kemudian setelah dia selesai Setup Dia akan Memulai operasi yang Seperti tadi Siklusnya seperti itu Ya ini Tunggu sampai Menit ke 6 ya Dia akan menyala lagi Secara otomatis Begitu Nah Jika Anda Tidak perlu Bunyi ini terus menerus Maka Anda bisa Mematikan Alarm disini Ya Seperti itu Nah Jadi bebas Anda bisa Menyalakan alarm Atau Mematikan alarm Ya Berapa menit lagi ya Ya 30 detik lagi Nah ini Konsep untuk yang Sistem otomatis Waktu delaynya ini Bisa Bisa diatur Sesuai Projek kita Gitu Dan ini Tidak menggunakan Timer khusus Untuk menghemat budget Kami tidak menggunakan Timer khusus Langsung diprogram Di Arduinonya Ya Kita cek Ini di menit ke Ya Menit ke 6 ya Kurang lebih ya Menit ke 6 Kurang dikit Jadi ini Siklusnya Cukup stabil Di area 2 menit Kurang dikit Nah Kemudian ini akan Bekerja lagi Secara otomatis Pompanya pun ini Menyala Ya Pompanya ini menyala Nanti kita lihat Perlihatkan Air keluarnya ya Nanti kita pause Sebentar Ya Ini Ini Pompanya ya Yang tadi Bekerja Mana ya Ujungnya Ya ini Ya ini Jadi nanti Pompanya ini Masuk ke sana ya Airnya ini Seperti itu Nah ini Konsepnya seperti ini Dan ini bisa Diaplikasikan Untuk apapun Nanti kita jelaskan lagi Jadi Kita lihat Sementara ini Seperti ini Pompanya ya Nah ini Akan mati nanti Semuanya Seperti tadi Dan hidup kembali Ya kalau ini kita cek Tadi timernya Ini Sepuluh Berarti dia akan mati Di dua belas menit Ya baik Itu yang otomatis ya Dengan siklus tertentu Nah Kalau Anda ingin yang Manual Jadi Si ini itu Akan bekerja terus menerus Ya Tanpa ada Power supply Dari mainboardnya Maka Anda cukup Mematikan saja Yang Yang Mainboardnya ini Maka Ini akan Ini Akan menyala semua Tanpa siklus Jadi ini manual Jadi Anda bisa Otomatis maupun manual Nanti Untuk mematikan ini Yang manual ini Maka Anda harus Mematikan Yang Power supply Yang disini Ya Dari banyak seperti ini Ya seperti itu Kemudian kita nyalakan lagi Nah ini yang manual Ya Dengan mematikan yang Mainboard utama Sebagai Pengontrol Nah ini yang ini Ya Ya itu adalah Penjelasannya Dan ini sekali lagi Kita prototype Yang mana ini Bisa di upgrade Ke Benda aslinya Atau kenyataannya Misalnya Pompanya ini Kita ganti untuk Shimizu Atau Sanyo Atau apapun lah Yang besar Kemudian motornya Kita bisa ganti Dengan motor yang Kapasitas besar Tidak ada masalah Yang penting Setelah prototype Itu sudah bisa bekerja Dengan demikian Anda bisa menghemat Biaya Yang dikeluarkan Jika ada kegagalan Pada proses Atau proyek Yang Anda sudah Akan buat Kalau misalnya Anda tidak membuat Seperti ini Dan Anda sudah Terlanjut membeli Barang-barang yang Ratusan ribu Atau jutaan Mungkin Dan gagal Itu sayang banget Jadi Ada baiknya Anda membuat Prototype dulu Ya Anda bisa Memodifikasi Semua Ini dengan Beberapa Berbagai macam Sensor Atau Controller Yang lainnya Misalnya Anda bisa Men-displaykan Di Skipet ini Mungkin Cycle time Ada disini Atau power on Atau apa Anda bisa Modifikasi Seperti ini Atau Mungkin Anda Bisa pakai Joystick Misalnya Untuk manual Ini Muter sana Muter sini Seperti itu Ya Oke Mati Dulu Nah Dan berbagai macam Sensor-sensor Lainnya Seperti ini Juga ada Sensor Pewaktu Ini ya Pewaktu Mana ya Nah ini Tadi mana Oke Ya ini Tadi Ah ya Ini Nanti Anda bisa Pakai modul Untuk timer khusus Nah Kalau ini Kita langsung Dari program Jadi ini Akan menghemat Biaya Jadi kalau Anda Bisa memprogramnya Itu akan Menghilangkan Beberapa Objek ini Dan itu Akan menghemat Biaya Jika Anda Minim dalam Memprogram Maka Anda Harus memasukkan Berbagai macam Alat-alat Tambahan Tentunya Itu akan Memakan Biaya Ya Bagi Anda Yang Berminat Untuk Mempelajari Arduino Maka Anda Bisa Membeli Starter Kit Atau Alat-alatnya Ataupun Codingnya Programnya Di kami Ya Di Toko Fajat By Mi One Cek Di Atalase Arduino Nah Atau Anda Yang mempunyai Alat-alat Project manual Di rumah Dan ingin Diotomatisasi Supaya Pekerjaan Anda Efektif Maka Anda Bisa juga Request ke kami Dengan Memperlihatkan Contoh video Atau Maksud-maksudnya Konsepnya Dengan Sketch Gambar Dan lain sebagainya Silahkan Anda bisa Cek-cek Di Toko Fajat Atau By Mi One Mungkin itu saja Yang bisa kami Sampaikan Selamat belajar Atau selamat Berkarya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax